Halo teman-teman, selamat datang kembali. Dalam video ini, saya ingin menjelaskan mengubah komparisasi karakter manusia dan mistik. Untuk karakter manusia, sejauh Anda bisa mengubah semua stat yang mereka punya, bergantung dari rangka batal, kadang-kadang karakter bisa mengubah sendiri apabila Anda selesai batal. Biasanya saya menggunakan batal yang bisa meningkatkan HP, WP, kekuatan, mobilitas, konsentrasi, dan vitalitas. Ketika saya menggunakan magik, statnya bisa meningkatkan HP, JP, intelijen, konsentrasi, dan fisik. Kadang-kadang karisma untuk karakter manusia. Ketika untuk karakter mistik, menggunakan batal akan meningkatkan HP, WP, dan ketika saya menggunakan magik, statnya akan meningkatkan HP, JP, dan kadang-kadang karisma. Dengan seluruh statnya seperti kekuatan, mobilitas, konsentrasi, vitalitas, fisik, Anda bisa meningkatkan dengan menggunakan feyblade, mistik glove, mistik booth untuk mengabsorbkan musik. Yang paling mudah adalah untuk mengabsorbkan Suzaku menggunakan mistik glove dan mistik booth. Karena Suzaku memberikan semua statnya plus 20. Jadi jika saya mempunyai 2 mistik mengabsorbkan Suzaku, saya mempunyai plus 40 untuk semua statnya. Mengabsorbkan menggunakan feyblade, biasanya saya akan mencoba mencari musik yang akan memberikan skill skill magical, atau griffon strike untuk mengatakan skill. Anda juga bisa mencari musik untuk karakter mistik seperti silver spread, supaya mereka bisa meningkatkan statnya fisik, atau glirandi untuk meningkatkan semua statnya. Tetapi sampai sekarang, setelah bermain game ini, saya tidak pernah menggunakan glirandi ke karakter saya. Untuk diri saya, dalam opini saya, saya tidak sangat suka karakter mistik karena ini adalah mistik male. Ini adalah penggunaan yang tidak dapat Anda mengubah ke armor lain. Jadi kadang-kadang karakter mistik saya mendapatkan lebih dapur daripada karakter manusia. Saya mungkin hanya menggunakan timelord, karena untuk mencari WP ketika menggunakan DSC. Jadi kita bisa menggunakan DSC dua kali dengan skill timelord, untuk mengulangi akannya. Untuk karakter manusia, Anda bisa mempelajari setiap skill. Cuma Anda tidak mempunyai feyblade, mistik, glove, dan boot. Untuk karakter mistik, mereka tidak akan mempelajari skill skill, gun, martial art, gun. Skill mereka terlumat dengan menggunakan feyblade, mistik, glove, dan boot. Dan juga magik itu sendiri. Tapi Anda bisa menggunakan skill sword seperti komet blade. Jadi mereka mempunyai skill untuk menyerang semua musik menggunakan millionaire. Oke guys, itu saja. Terima kasih telah menonton. Subscribe channel ini untuk lebih banyak video yang menarik. Bye bye guys. Terima kasih telah menonton!